Nah itu yang waktu itu dekat, masjidnya sama-sama itu siapa? Kalau yang cowok, Luki tak eh Luki Oh Luki oksaktian, misalnya disingkat Oh Luki, aku tahu, aku tahu Luki, aku tahu Lukas maksudnya Tapi kalau Luki itu paling berbeda dari yang lain Kalau menurutku ya, karena waktu itu kan aku SMP kelas 1 ya Tidak usah emosi, Tuhan Tidak usah, ini Kenapa, kenapa, kenapa Kajang Tommy Hari gini Hari ini Nah jadi itu kalau nyanyi, ada Ha, ha Itu kenapa bisa muncul juga ngawet itu Tuhan yang tahu Gimana kabar kalian Baik, baik, terima kasih Kenapa masalahnya? Oh jangan diragukan dia, dia aman, dia terkendali Aman Ini kayaknya terlalu besar ya Tidak apa-apa, biar saya aja Apa yang mau dibahas kan? Jadi, Kak Joy, terima kasih juga Ini junior ya Jadi saya paling junior Tapi dia paling ganteng ya? Saya Buat istrinya ganteng dia Selamat datang Kak Joy di podcast Idola Indonesia Ini luar biasa Idola Indonesia Oh, suara tiga sih, suara dua Oh, suara tinggi sekali kau itu Idola Indonesia Oke, Kak Joy, apa kabar Kakak? Uji Tuhan baik, De Uji Tuhan baik ya Jadi, ini kita bertiga minta izin kakak ya Untuk ambil di kakak punya rumah Maklum, belum ada tempat Iya, maklum, belum ada tempat Ada Kak Joy yang bilang, setelah datang Jadi, percuma juga ya Kakak bilang ke Bibi, bersihin rumah Biar rapi ya, ternyata berantakan juga Itu sudah pasti Itu sudah pasti Tapi masih, kita happy banget ya Kak Joy mau ada di acara podcast Idola Indonesia ini Terakhir ketemu di mana ya kita ya? Ada sempat ketemu kita rame-rame kayak itu Iya, itu kita yang di Di Batak apa gitu ya Tempat bedi tempat ya Yang sama ini, yang sama Mbak Rika Ruslan Biasanya yang masih itu, yang juara 1, 2, 3 itu masih sering di Maksudnya? 4, 6 itu kadang agak Saya masih sering 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya enggak? Gimana kan jarangnya? Oke, oke Curat nih, curat Kak, aku mau nanya dulu nih kak, ya kan Kakak punya kegiatan sehari-hari nih Tapi kan bukan sebagai Ibu rumah tangga biasa Tapi sebagai Ibu Persit Oh iya Sibuk Iya Jadi kegiatannya nih Iya kegiatannya kayak gimana, beda enggak gitu kak? Sama yang kayak dulu lah Bedanya Karena kita sekarang kan Berada di dalam organisasi Ibu-ibu Prajurit Iya Persit itu kepanjangan dari persatuan istri prajurit Oh Jadi Karena suami kakak itu seorang tentara Loh hati-hati Otomatis istrinya menjadi anggota Iya Dia mau jadi pengurus atau tidak Kembali lagi Terserah Oke Saya siap daftar jadi anggota kak Kakak, kakak ada rencana bikin lagu judulnya Persit? Sudah mulai Bisa-bisa Semua di sini kakak Bisa jadi Memang anggap beda kak Kegiatan dengan Ibu Persit Dengan kegiatan kalau kakak nyanyi Sangat berbeda kak? Sangatlah Karena Kalau kita di dunia entertain Kita kan harus memberikan penampilan kita yang Yang sangat terbaik ya Iya Biasanya siapa yang terbaik Apalagi wanita Kalau cowok mah gampang ya Tidak pakai jas Meja Pantusan tadi lama ya Kita harus rapi-rapi Kita lho ngerikan kakak tubuh lho Kenapa gak bilang-bilang kalau udah sampe Ya tadi kita udah sampe dari tadi Kajo pasti gak tau ya Bacop-bacop Igo Emang Igo Iya itu makanya Kenapa lagi gua Aduh Jadi pada saat kita ada job Kita kan pakai gaun atau pakai baju yang sesuai acara Terus makeup juga harus full ya kan Makeup mengenakan bulu mata Bulu mata cetar Membahanai Wow Semuanya harus prepare dengan baik Iya betul Dan kita bisa datangnya pada saat kita mau perform Oke Iya kan Atau pada saat kita dibutuhkan Yaitu pada saat check sound Berarti harus sigap Sehingga banget ya berarti kaya Kalau dipersid Harus on time On time Jadi jam 5 jam 5 Terus udah gitu Makeupnya gak boleh yang terlalu all out ya Oh Sederhana simple Tapi looks beautiful gitu lah Tapi ya itu tadi Kalau kita kegiatan persid Kita kan ikut suami nih Iya Jadi kita harus disiplin Betul Harus hormat sama atasan Atasan Dan tata bahasa kita pun Siap ibu Iya Atau siap bapak Oke Jadi semuanya harus Mohon izin Bahasa-bahasa seperti itu Bahasa-bahasa seperti itu Tapi kan kalau di dunia artis Apaan lu Santai ya Bicanda Bicanda Iya iya pokoknya Kalau di dunia keaktisan ini kan kita santai Iya Jadi memang Sangat berbeda jauh Dan Hal yang seperti itu membuat kakak syukuri Karena Dari situ kita bisa melihat Oh dunia Persid ini seperti itu Dan Ada Aturan-aturan Iya Tidak boleh rambut berwarna Hmm Tidak boleh mengenakan kuteks Yang berwarna Jadi selamanya kakak harus rambutnya hitam ya Betul Atau coklat tua Coklat tua ya Tidak boleh berwarna Terus tidak boleh Kuteks kukunya berwarna Gitu Jadi Kalau kita Lupa Oh iya Jadi Kita harus bisa Mendisiplinkan diri kita gitu Karena Semua peraturan-peraturan itu Sudah ada tertuang Di dalam buku Oh Di panduannya Di buku panduannya Seperti itulah Dek Nah Kalau Kehidupan sehari-hari Sama aja Kita sebagai ibu rumah tangga Sebagai istri Tetap lah kita Melakukan kegiatan sehari-hari Oke Tapi emang gak mudah loh Maksudnya dari yang seniman Yang biasa Bukan seniman Bukan berarti seniman terus mau-maunya Tapi ada Kadang kita senimannya Ya santai gini lah Tapi kalau tiba-tiba Sama suami Terus menghadapi pimpinan Oh iya Beda Menyesuaikan Pernah gak sampai keciplosan gitu Bukan keciplosan lagi Ngakak Itu sering Tapi Ya kita kan berusaha menjadi Pribadi yang Apa adanya Jadi Akhirnya mereka maklum Pada saat Bu Cahyo Kan kakak dipanggil Oh Bu Cahyo Selamat siang Bu Cahyo Tadi kita panggil Bu Cahyo Oh Bu Cahyo Ngakak-ngakak ya Terus adanya Siap-siap 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 Atau Kalau ada sesuatu yang mungkin kita lupa gitu ya Untung udah selesai acara dinas gitu ya Oh iya Terus kita ngakak Terus suami kakak dari jauh gini Masih kode Masih dia ngasih kode gitu kan Tapi dia ketawa juga gitu Jadi Ya gimana ya Kalau kita sesuatu hal yang lucu Betul Betul Tapi Puji Tuhannya kakak cepet belajarnya Menyesuaikan Menyesuaikan Yang mau tanya apa Sama Kak Joi Ini Kak Joi nih Bagaimana yang Kita ketahui Kak Joi kan Selama ini alumni Indonesian Idol nih Pertama Bisa nyanyi dari umur 5 tahun 5 tahun Langsung Third point 5 tahun 5 tahun 5 tahun Sudah ketahui Indonesian Idol Sudah bisa revend run Kalau dimuntuhin dari orang kali ya Kita revend run Karena katanya Kalau denger lagu tuh Langsung Ada gerak Langsung Seneng gitu Terus suka Hmm Gitu loh Jangan-jangan pas keluar tuh Mungkin kali ya Hiduk 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 Putet Putet Iya kali ya Tapi Pastinya dari umur 5 tahun Udah Udah Terlihat bakatnya Oke Dan dari sejak kecil juga Bapak dan mama kakak itu Sudah masukkan kakak untuk Les Lokal Memang yang juara tuh selalu kayak gitu kakak Kalau juara tuh pasti dari kecil udah kelihatan Kalau ku dari besar Hahaha Dia besar dulu Lu Saya 6 tahun saya Beda dikit aja 6 tahun ya Igo ya dulu ya mulainya Iya bukan Saya nyanyi saya dari 6 tahun udah nyanyi kakak Jadi udah 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 berasa Padahal keluarga saya itu Bukan basically bukan musisi Oke Semua Apa Mama itu kan orang Biasa di gereja Papa juga di gereja Ikan Tapi memang Itu Iya betul Tapi pasti ada lah orang ini kak datang di gereja Atau mungkin di lingkungan Sosial juga Orang itu kan sosial kerja di yayasan kan Iya Kalau papa juga Jadi gak pernah PNS Maklum kak Kalau kakak Nubu kan memang berusaha Saya cari NS Apa ini PNS Orang air Kalau kita Orang air kayak gitu Jadi kakak Joy dari 5 tahun ya Teman-teman Penonton Idola Podcast Idola Indonesia Dari 5 tahun Jadi ingatkan Siapkan diri kalian ya Untuk bisa menjadi seorang bintang Nah ini Sejak Dini Sejak Dini Anak gue baru 2 tahun 8 bulan Udah ada bakatnya Udah ada bakat Dia bisa bikin lalu sendiri Wuuu Kadang dia bikin lalu gini Saya pakai papanya Karena aku gak boleh minum soda Dia bikin lalu gini Jangan minum soda Minum air putih saja Oh bisa dia ya Langsung dia bisa membaca sekelas Karena mungkin karena sering ngeliat aku bikin lagu ya Oke Nah Nah yudah Nice action Yes Pokoknya udah 25 tahun lah Itu juga Karena orang tua kakak Peka Oh itu juga peka Dia melihat Oh anak saya Ada bakat nyanyi Iya Sehingga pada saat kakak umur 4 SD Pada saat kelas 4 SD Belajar vokal Di Pranajaya dulu Jadi memang Keterlibatan orang tua ini penting Jadi support dari orang tua itu penting Bayangkan di tahun Berarti waktu kakak Umur 5 tahun 80an Itu 80an Saya belum lahir 80an saya belum lahir Nobo udah Wow Sudah belum ya Sudah lah Sudah lah Sudah kayaknya Sudah kayaknya Sudah kayaknya Dari audisi mana berarti Jakarta 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 Kaka orang Batak Sehingga fans fans kakak yang Orang Batak yang fanatik tuh Dukung Jadi seakan-akan tuh kakak tuh Dari Medan Waktu Medan Padahal kakak mewakili sejuta umat Dulu kan sebelum ikut Idol Sudah punya CD-CD rohani Sampai dia udah punya CD rohani Lagu-lomba rohani Lagu-lagu rohani Saya biasa juga Kakak ikut Idol Itu saya masih Baru SMP kelas 1 Bayangkan Baru lepas calna Apa Calna merah Baju putih Baru-baru Sudah selesai kakak Masih kecil kali Akhir kita dipertemukan ya Luar biasa Sekarang udah Udah punya anak Udah punya keluarga Semuanya Ada berapa banyak Totalnya Indonesian Idol sekarang Kurang lebih 144 kak 144 kak Gila banget ya Yang masuk di spektakuler Sekarang sudah 12 season Luar biasa Jadi harusnya Bukan sombong Harusnya berbangga diri Iya maksudnya kita ini Iya betul Maksudnya dari ratusan juta orang 140 Ada di dalam situ ya Oke Waktu itu kak Joy Proses dari Berapa besar Mas Sampai 12 besar Pokoknya yang kakak ingat Nomor kakak itu 64.326 Wow Jadi itu Oh iya nomor itu ya Kakak gak ingat banget Berapa peserta Tapi Yang kakak lihat Kayak Antrianya itu kayak Mau ngambil sembahku Iya betul Dulu jaman saya Kita Dari seluruh Indonesia Pak Kaja Nomornya udah 64 ribu Berarti Berarti lebih Karena Idol pertama itu kan Hebo banget waktu itu Iya Menjadi sesuatu yang Viral kan Karena waktu itu Sebelum ada Indonesian Idol Sebelumnya ada acara Api Ya kan Dan waktu itu Jadi kebawah Jadi dia langsung Moodnya orang mau menonton Apa Kayak Relative show Ya bukan Relative show Ada rival Betul Terus juga waktu itu kan Dulu pernah ikut audisi Afi Belum pernah Oh belum pernah Pokoknya kakak itu Ikutnya Indonesian Idol Dan kakak itu Nggak daftar tadinya Siapa yang mau Sekali sejak kakak itu Ikut Idol langsung juara ya Orang tadi Awalnya kakak gak ikutan Oh Lah terus Gak ikutan Siapa yang mau besona Sehingga mereka pulang pulang Nih Kita udah daftarin Ikutin lah Coba dulu Melihat lolos Atau enggaknya Ternyata Tampil aja dulu yang bagus Kakak gak mau Terus pernah lah kakak lagi ke kampus ya Teman kuliah kakak bilang gini Eh Gak boleh ikutan Audisi Indonesian Idol ya Emang kenapa Iya teman-teman kita banyakan ikutan Oh iya iya Nanti kalo lu ikutan Pasti lu yang menang Ah bisa aja Ternyata bener Ngomongnya dia doa ya Itulah makanya Padahal kakak ngelatih-ngelatih mereka loh di kampus Oh Ngomongan dia itu doa Tapi memang ada sesuatu yang membuat kejanggalan di hati Waktu kakak ngeliat iklannya di TV Iya Setiap ngeliat iklannya kan hadiahnya kan mobil fios Mobil fios Warna hijau Iya pokoknya kakak lu Masih ingat Oh ingat banget deh hijau lu Warna hit warna tak Saya kan juga ikut audisi satu Oh iya Oh iya Lompok pelajator berapa ini Sudahlah kakak Jangan bahas umur Jangan bahas umur Kalo ngotok pelajarannya dia liat Instagram Jangan kan gitu kakak Yang anak-anak bocah-bocah saja ikut Iya betul Jadi pada saat kakak ngeliat iklannya Dulu di STI kan Ada dorongan di hati berbicara gini Ikut Nanti kamu yang dapet mobil itu Bener aku gak bohong kakak gak bohong Ini luar biasa loh Ini anak-anak jaman sekarang Mereka harus tau nih Karena beda perjuangan Yang idola sekarang Dengan idola yang jaman dulu Karena memang Ini bicara soal waktu ya Maksudnya kayak Dulu tuh mungkin media sosialnya Gak sama kayak sekarang Gulu perjuangan ini Siapa tau Mungkin kak Joy sebelum ikut Apa antrian Bisa saja Cuman nongkrong di warkop Atau kayak gimana Iya kan Seri-seri ikut mbak nyanyi Iya kan Susahnya kayak gimana Perjuangannya memang susah Sekarang udah diantarin Pake mobil Iya kan Langsung Sekarang orang mau akses Mau lihat siapa aja Contoh ya Teodra Siva segala macam Gampang gitu Dengan nonton Youtube Kalau kita dulu kan Setelah tampil Besoknya gak ada Youtube Paling ada orang-orang yang fans Karena kita yang ambil kan Iya Kakak punya fans kan apa Joy Lovers kan Iya betul Itu ada Kak Egy Iya Itu setia sekali Setia sekali kan Iya Jadi pada saat kakak lihat iklannya Kayak benci waktu itu Iya Apa sih Kayaknya ada doongan Ayo ikut Ayo ikut Pasti kamu yang menang Terus Mobilnya gimana Mobilnya Masih ada gak Mobilnya Masih ada gak Mobilnya Ganti Innova Wow Waktu itu Innova nya sudah diganti Fortuner Amin Tepuk tangan dulu Kalau dia kak Dia dari Fortuner Ganti Innova 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 Terun jatuhnya Oke kak Aku mau nanya nih kak Ya Joy punya temen dekat selama audisi Bahkan sampe spekuler Oh Banyak sih temen dekatnya Yang paling dekat Tapi yang paling dekat nih Yang paling dekat Yang paling dekat Dari 20 Besti lah Dari 100 besar ya Kita tuh Dari 150 ke 100 175 75 50 50 50 30 Kalau yang cowok Luki Oh Luki Oksaktian Bisa disingkat Oh Luki Aku tau Aku tau Luki Aku tau Lukas maksudnya Luki Tapi kalau Luki itu paling berbeda Dari yang lain Kalau menurutku ya Aku SMP kelas 1 Tunggu 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 Kenapa Kenapa Oh iya Dulu Dulu Kaka Elena sama Nania Tunggu Tunggu Nanti ini Pertanyaannya tunggu Oiya nanti Akan dijawab Oke Penampilan terbaik kaka di spek takulershow 2004 Menurut kaka ya yang ada yang ngomong-ngomong juri-juri pernah bilang, juri kayaknya kamu nyanyinya, oh gitu-gitu aja, pernah nggak? nggak pernah, bagus terus, bagus terus, bagus, ini yang ngomong empat besar soalnya, itu juga kakak itu kebaikan Tuhan ya, pernah di posisi nggak aman, itu pun komentarnya bagus saya, salah mana kakak, sama kita, itu juga saya, itu settingan semua, biar keren, adalah sekali kalian nggak aman, itu settingan, itu settingan, ini om John tau lah, om John, orang-orang yang kita, om John, kan nggak aman sekali, berarti kita cari tau aja, kalau nanti idol berikutnya, kalau dia cuma nggak aman sekali, itu di juara, kalau cuma sekali, kalau dua kali, kalau dua kali ya nggak, tapi empat besar lah, iya, 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 siap, ya pernah, nggak aman sekali deh, tapi komentar juri juga bagus di situ bayangkan nggak, aman aja komentarnya bagus iya, paling cuman angka gini, paling HIYAL HIYAL lagu lama itu, kita orang-orang baru, banyak ada yang ngobrol makanya, makanya waktu itu juri cuman bilang begini, kayak kamu salah pilih lagu, kalau nggak salah ya be, gimana salah pilih lagu ya lagunya, ulipasih seperti itu lagu-lagu Idol ternyata dikasih ya ada yang memang waktu itu kan kita ada teman-teman di Idol tuh kita rekaman nah di ada lagu ekspresi terus kalau kakak kebagian lagu hayal kalau luki nuansa bening 123 gitu semua semua 123 enggak ada 123 dapat oh ya betul yang lain-lain ada kualitas mereka anak kecil itu enggak kita nggak pakai album biaya saja zaman kitab dikasih betul sebelum vidya aldeano kalau kita lebih terkenal vidya aldeano kalau tinggal jadi lagu itu membuat kakak jadi nggak aman karena orang mungkin lagu-lagu siapa enggak easy listening gitu ya ya jadi waktu itu juri cuman bilang komentarnya ya kakak salah pilih lagu lah kalau enggak salah tapi buat kakak itu masih komentar yang aman ketimbang hal-hal yang 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 membuat kakak sedih betul tapi tapi ada-ada kenangan yang paling ini ya paling ingat banget di Indonesia waktu di karantina tempat tinggal tuh ada miskis miskis siapa tahu ya ada roh-roh yang nggak bisa terlihat jadi memang saat itu kan kamar kami di lantai 6 gimana tinggal di di Park Royal yang deket itu kan berarti startnya dari apartemen ya Grand tropik dari rumah kak di rumah masing-masing iya usulnya mungkin masih awal-awal modalnya kurang 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 banyaknya gara-gara 122 oh puji kehamannya apa temen kamar kami lantai 7 atau lantai 6 kamar cowok di atasnya setiap kami mau tidur itu terganggu karena ada bunyi-bunyi lebak 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 gitu kan kakak pikir anak cowok gimana main-main ternyata besoknya kami tanya ke anak cowok ternyata mereka udah pada tidur semua dan temen kakak si Naniyah bisa melihat roh-roh itu memang matanya juga bagus jadi itu ada hal-hal mistis juga yang terjadi saya rasa itu biasa lah pasti di setiap Idol mungkin juga ada kayaknya jadi hantu diantara kalian palingan 12 besar ada lili kita kan rumahnya dua laki sendiri perempuan sendiri sama kita juga sama kayaknya yang kenap dari perempuan tapi ada juga sih kejadian yang lucu-lucu karena kan kakak kan nggak bisa tahan dingin ya apalagi di asli jadi dulu tuh setiap mau malam kakak kita selalu pakai kos kaki bola Wow main bola selalu makan bawang putih karena bawang putih yang bulet itu loh ya 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 bawang tunggal 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 malam kakak makan mentah-mentah itu untuk suara minam suara sepenuh kedinginan dan selalu stembek kos kaki bola itu oke jadi Nania dan Helena dulu tuh selalu ngeliat dong ini eh kayak ngebuli kakak gitu ya Nanti kalo udah kita undang dia Oh mereka bilang mereka-bereka buah kakak gitu kakak nih kayak maradona iya mak karena pakai kos kaki bola kan sampai selutut kakak bilang biarin aja lalu Helena bilang kakak nih kok makan bawang putih mulu akhirnya sekali waktu kedua orang ini nih kak kak ada bawang putihnya gak? lalu si Nani bilang kak ada kos kaki lagi gak? iya karena udah butuh mereka kedinginan juga itu kakak bilang ini pakai secondnya kakak nih enggak lah kos kakinya dicuci itulah seluruh-selur oke tapi aku mau nanya nih kak Joy ini kan sebenarnya sih ini pertanyaan ini di luar dari pertanyaan yang kita udah terserah ini di luar jadi kita simpan semuanya nih kak aku mau nanya kan setelah Indonesian Idol kakak mendapatkan gelar Indonesian Idol nah di dalam media ini kan mereka tulis pada akhirnya yang naik menjadi Indonesian Idol adalah gelon itu kakak cerita sedikit nih buat ini kenapa ya kan ini yang kita mesti tahu nih menggali nih kak memang waktu itu belum banyak yang tahu ya kakak karena beritanya hanya sebelah pihak saja jadi waktu itu kakak ada problem yang tidak bisa diselesaikan dengan manajemen Indonesian Idol dengan manajemennya sehingga membuat kakak tidak bisa bekerja sama lagi dengan pihak manajemen Indonesian Idol saat itu waktu itu kalau gak salah IP ya jadi kalau kita berusaha dengan kontrak kan kita harus jelas berapa tahunnya dan segala macam nah waktu itu melihat kontrak itu ternyata di total total bisa kurang lebih 15 tahun waduh waduh 6 bulan karena waktu itu bikinnya kan gak terlalu gak mungkin terkena itu 3 tahun terus 3 tahun itu mereka aku nanya kok mereka gak nanya di perpanjang atau apa ambil jalan pintas terus iya karena kamu sudah pikir kan kayaknya gak ada kayaknya gak ada kayak gini kayak gini kakak terus sih kayaknya gak ada harapan kayak gini aduh terus kan Jo iya jadi waktu itu kebetulan juga kakak gak pegang yang menjadi COVID kontrak gak harus kakak pegang oke nah sehingga waktu itu kakak berpikir mungkinkah ada revisi kontrak yang bisa membuat tahunnya bisa berkurang lah tapi saat itu tidak menemukan titik temu yang baik sehingga kakak memundukkan diri dari kerjasama dan manajemen berarti bukan isu-isu kayak papanya kak Joy mungkin mohon maaf kan ada informasi kayak gitu kayaknya gak mau kak Joy masuk di manajemen oh enggak berarti kita harus menepis isu-isu kayak gitu ya padahal waktu itu kan sebelum kita masuk ke sebelas besar kan sudah ada kontrak-kontrak betul iya di 30 besar juga sudah ada kontrak-kontrak jadi berita-berita yang yang beredar itu tidak benar bahkan pemenangnya juga masih tetap kakak iya dong karena hadiahnya sudah kakak terima kan kakak gak perlu kasih tahu semua orang Indonesia tahu bahwa juara Indonesia dari 24 cuma kakak 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 engineer angkatannya mungkin selepas dari angkatan aku karena angkatan aku juga udah 14 tahun kak 14 tahun bayangkan 2010 season 6 aku oh 6 ya kalau 8 seasonnya Noella yang ke 7 seasonnya Regina aku juga terpasuk season yang sudah lama juga kan 14 tahun menurut kakak terlepas dari season Noella keatas lah menurut tanggapan kakak anak-anak idol sekarang seperti apa ya mereka punya sisi seniman eh sisi apa ya bernyanyi seperti apa meminta tanggapan aja kakak melihat ya sebetulnya berbangga juga ya karena melihat wow banyak sekali talenta-talenta yang luar biasa di negeri kita ini ya dan masih muda-muda gitu tapi memang yang membuat agak mirisnya gini oh mereka beda dengan jaman jaman kami dulu oke kalau kami kan memang memulai segala sesuatu dari nol jaman media belum ada seperti sekarang ini terus kami dari satu tempat ke tempat yang lain ikut lomba bahkan naik kendaraan umum dan segala macam gitu ya bahkan dari seluruh Indonesia kita bersaing gitu ya fasilitasnya masih belum terlalu sempurna lah seperti sekarang ya ya jaman sekarang kayaknya semua begitu mudah begitu mudah apalagi kalau dia sudah punya media sosial nah lebih cepet ya jaman-jaman sekarang jaman-jaman jaman followersnya sudah banyak sehingga mungkin jualannya gak terlalu sulit mohon maaf kita tanya followers nih ya followersnya berapa? sorry ya kayaknya dari kita bertiga gue yang paling banyak boleh yang bertiga iya iya 45 tapi tanya banget ya ham lo untung aja sebesi gue juga paling banyak cuma gue punya ke-hack sebenarnya 20 lebih dan itu murni eh gue punya juga hack itu yang lagnya 2 ribu langsung lo kan beli juga kan lo kan beli juga kan lo kan beli lo kan beli ya lo kan beli ya lo kan beli ya lo kan beli ya karena masa kita untuk terus berkarya itu tidak ada matinya betul oke apalagi kita masih masih muda jadi jaman dan jaman sekarang ini kita harus mengikuti jaman dimana kita harus gimana bilangnya cakak kan daktek ya iya iya untung aja ada suami kakak yang membantu untuk upload upload di IG gitu ya saya juga kak untung ada istrinya tapi kakak kalau disuruh upload ini aduh kakak gak kesitu pikirannya karena kakak udah ada fokus yang lain-lain Kak aku mau nanya lagi nih aku aja terus yang nanya nih gak apa-apa gak apa-apa gak usah malem-malem gak tau siap komandan Bapak Bang Cahyo itu kok bisa pintar banget ya bikin-bikin apa oh iya lucu-lucu loh lucu-lucu loh dan naik ada viral yang di kebun binatang itu kalau kita lihat kalau kita lihat Pak Cahyo kalau pertama ketemu oh iya orangnya mungkin lubu-lubu eh ternyata dalamnya lucu-lucu tapi lucu iya betul jadi dia itu memang sejak menikah dengan kakakak jadi oh luar biasa tapi memang aslinya dulunya sukaran lawak dulunya sukaran lawak tapi mungkin setelah istrinya suara penyanyi gitu ya dia mencoba untuk memahami bagaimana sih dunia entertainment sekarang iya 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 sehingga dia membuatkan eh kakak tuh channel youtube iya 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 kita punya channel ini juga lucu-lucu iya jadi terus Bang Cahyo juga suka bikin videos yang lucu-lucu eh vp terus tuh punya Bang Cahyo tuh naik terus tapi ada pake laguku juga kak iya betul lagu rohani iya kan gak apa-apa lah terima kasih buat bikin juga jadi kalo melihat artis anak-anak jama sekarang ya itu terbantukan karena miris sosial tapi yang perlu dibangun lagi adalah karakter vokalnya juga oke jadi kita balik lagi di podcast idola indonesia kakak Nobo sampaikan ini harapan-harapan penting ini hal-hal penting untuk anak-anak muda yang tadi kakak Joy sudah sampaikan karakter vokal itu penting loh itu penting selain karakter hidup ya selain karakter kita pribadi ya kalo kalo saya sih lebih ke ini ya karakter karakter vokal dia harus memiliki karakter vokal karena kebanyakan sekarang mereka lebih nyanyinya ngikut-ngikut penyanyi-penyanyi yang luar negeri atau jadi kalo ada acuan perempuan ya penyanyi perempuan dan nyanyi gini semua pada ngikut gitu jadi mereka tidak mengeluarkan mereka punya jati diri suara karakter vokal itu yang dituarkan contohnya contohnya sebut orang nanti maksudnya ya mereka tidak menjadi diri sendiri betul sekali oke tapi masih bisa diselamatkan masih bisa selain karakter vokal attitude nya juga betul nah ini yang paling utama nih temen-temen poin-poin yang harus kita sampaikan bahwa ketika menjadi idola ini tanggung jawabnya besar kita harus punya attitude yang baik dan kita punya apa ya lingkaran pertemanan kita juga harus support dengan baik komunitasnya harus support memang yang disini diarentari kita perempat yang juara satu cuman saya dan juga juara satu Kak Joy yang dua ini memang tidak jual kita bisa saya jadi tanggung jawabnya itu semakin besar kak tapi kenapa ya kita kok nggak terkenal-terkenal loh kak maksudnya aku aja lah yang juara satu kenapa lah kau jawab dulu kalau kalau karena itu kutukan-kutukan itu aku mau ini jangan percaya itu jangan percaya itu jangan percaya itu jangan percaya itu kenapa sih omong kosong semua jalan-jalan saya harus turun dulu ke bawah supaya kalian support biar saya naik lagi kayak gitu gimana senior-senior gimana cara pecah kalau saya mungkin ego materi lagu oke silah mungkin materi lagu belum pas nah ini juga rahasia jadi catat pelajaran juga kita kan kita berjuang bikin single-single terus tapi belum klop itu juga penting berarti materi lagu juga perlu kak mungkin perlu juga kita bikin kolek-kolek laran gitu kan makanya harus ada terus karya yang kedua kan rata-rata banyak orang itu yang berpikir sorry ya maaf ya kalau ngomong ah umurku udah segini biar yang muda-muda aja padahal sebenarnya itu kata-kata yang salah abisnya terus berkarya aja karena kan sekarang platform udah banyak kita bisa dimana aja bikin karya-karya aja aku aja kak aku tuh dalam sebulan bisa ngeluarin aja dua single, tiga single karena kan no label betul jadi kita bisa bebas ya ya nanti kita ini sendiri lah atur sendiri gimana ritmenya itu kak mau bikin di itunes itu gampang ada publishernya ada publishernya kita tinggal kerjasama aja sama kak jadi abis ini bisa kok kita bisa ngomong bisa sharing siapa gak mau sama kak siapa gak mau kaju mau banyak pasti banyak yang mau dengan nama besar ya yang penting komunikasi dengan bang cayo itu angka-angkanya kan perempuan biasa di ngurus soal harga kan apalagi bukasih keluar uangnya kebetulan jadi kalo kakak mau kita yang producer ini bisa eh semuanya semuanya kita bisa kak kita bikin semua bisa apalagi kak nobo kakak punya rencana pengen bikin album itu apalagi album kakak single pop ambon manisi wow pas kakak paling pas kalo ambon nanti saya bilang kak beto aja nanti saya bilang kak beto aja beto aja kakak beto aja kakak kita lempar kita ciptain lagu itu semua apa lagi apa lagi ko masih punyanya ko masih lagi naik 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 lagunya bagus-bagus kak dan lagu ambon yang dicipta punya notasi yang berbeda dengan lagu-lagu ambon sebelumnya korea-korea gitu korea-korea gitu korea-korea gitu korea-korea gitu karena dia kan punya punya tone vokal yang bagus kan dan memang lobo juga pernah ada lagu ambon yang terkenal juga iya apa namanya deh bye bye jua terima kasih itu lagu aku itu lagu aku itu lagu aku ada orang lain ada orang lain oh kamu hanya menyanyi oh my god tapi lagu itu yang sama sama cuman yang judika nyanyi itu yang bagus tuh yang mana ku harus pergi mani itu judika ya itu judika ya itu judika ya tapi aku kak ini ternyata lagu itu sempat ini juga ada masalah katanya ciptaan judika ternyata ternyata bukan ciptaan judika kita cari tau sampe sekarang yang dapet-dapet nih siapa penciptanya ternyata orang yang kita kenal ilham basho oh iya lu luar biasa memang adikku ini judika sih gak masalah cuman orang yang pernah di tv nulis itu yang salah betul hebat loh kalian-kalian ini ya ilham bisa ngiritin lagu terus juga beto nobo juga bisa ngintain lagu cuma terkadang gak pede nah itu harus pede kak namanya kadang ada orang bilang gini karyanya dia lebih bagus ya aku kurang setuju kalau ada orang bilang kalau ciptaan lagu ini lebih bagus semua ciptaan lagu itu pasti bagus karena lahirnya dari hati betul masalah pendengar aja pendengarnya musuh ayam selera iya itu kan selera kadang yang denger bukan kakak doang yang denger pasti orang lain jadi pede aja kak keluarin aja makanya saya bersyukur sih baru keluarin single saya cipta tak perlu sempurna di tiktok penggunanya udah 5 ribu 5 ribu yang menggunakan sound itu tapi gak perlu sempurna jadi memang gak perlu sempurna gak perlu sempurna juga sih lagu itu ya iya betul iya betul iya betul gak perlu sempurna tapi ya artinya kita tetap harus terus berkarya Kak Joy juga sudah sampai umur yang memang sangat luar biasa juga Kak Joy tetap masih aktif ya masih aktif nyanyi karena talenta itu dari Tuhan kalau kita bisa mempergunakan talenta kita ini dengan utama untuk melayani Tuhan pasti akan selanggem sampai kita nanti akta keaminkan sampai Tuhan menjemputlah amin 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 artinya ini yang selalu saya kalau saya pelayanan saya selalu bilang kalau entertainment itu bakalan selesai tapi kalau melayani Tuhan itu sampai mati pun kita akan selesai itu kayak om Victor Ruta Barat masih pelayanan prinsipnya sebenarnya melayani kan dimana aja ya melayani bisa menjadi apapun yang kamu perbuat jadi apapun ya Kak ya whatever whatever you can do ya oke mungkin sudah berapa lama kita mengkroninya luar biasa ya sudah ada yang kasih gitu sudah ada yang kasih kode udah udah oke baiklah oke terima kasih banyak Kak Joy ini pembicaraan yang luar biasa ya ini menjadi berkat ya kita akan support lah ya soalnya sudah ada kode-kode ya kita tanggalin timing timing oke teman-teman semuanya kita akan langsung menuju ke narasumber berikutnya tapi sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Joy Tobing teman-teman di Podcast Idola Indonesia dan thank you untuk Kak Joy sekali lagi dengan Bang Cayo semoga hidup dengan dalam keluarga semakin lebih diberkati sama Tuhan anak-anak semua diberkati umur panjang selalu kanan-kanan umur panjang oke sekali lagi thank you untuk teman-teman semuanya ikutin Podcast Idola Indonesia setiap hari Jumat jam 7 malam di channel Youtube Igo Panjituri sampai ketemu bye jadi kan timitasnya selalu sama gitu terus juga apa ya 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 ada satu dan lain hal iya iya kalau nggak lucky fonsika atau sakit sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax